Intro Shalom, susah hingga kasih Saya akan bacakan 2 Timutius pasal 4 ayat 2 dan 3 Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Ribuan tahun yang lalu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada mulitnya Timutius Agar Timurus memberikan firman Tuhan Mengajar, menegur, dan menasehati orang-orang yang dipimpinnya Dan Paulus sudah mengingatkan pada Timutius bahwa akan datang waktunya Dimana orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Sebaliknya mereka akan mengumpulkan guru-guru, penghutbah-penghutbah Sesuai dengan keinginannya Orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan Yang menyenangkan telinganya Saudara, ajaran yang sehat Memang tidak selalu menyenangkan Tidak selalu enak Karena Berisi teguran Bahkan mungkin didikan yang keras Supaya orang meninggalkan kesalahan Meninggalkan dosa-dosa mereka Dan itu tidak enak, Saudara Tapi kalau kita hanya mendengar firman Tuhan Yang ringan-ringan Yang lunak-lunak Hanya mendengar tentang berkat Hanya mendengar tentang penghiburan Dan tidak ditambah Dengan firman Tuhan yang keras Yang berisi teguran, didikan, nasehat yang keras Maka kita tidak akan bertumbuk secara rohani Alkitab mengajarkan bahwa Makanan keras Adalah untuk orang dewasa Kalau Saudara ingin bertumbuk secara menjadi dewasa rohani Saudara perlu makanan yang keras Jangan hanya makanan yang lunak-lunak Yang lembek-lembek saja Itu tidak akan membuat Rohani Saudara Meningkat menjadi dewasa rohani Karena itu Saudara Mulai sekarang Janganlah memilah Dan memilih Firman Tuhan seperti apa yang Saudara senangi Terima semua firman Tuhan Yang enak maupun tidak enak Simpan dalam hatimu Dan lakukan dalam hidupmu suari hari Dan firman Tuhan itu akan mengajar Saudara mendidik Saudara Sehingga Saudara bertumbuk Semakin lama Semakin dewasa secara rohani Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin